Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nomor 4 Sebuah kolam renang akan dibersihkan Volumen kolam renang tersebut 1500 liter Debitnya diketahui sebesar 300 cm3 per detik Berapa waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut? Berarti yang ditanya apa? Waktu Kalian harus tahu rumus untuk mencari waktu Tetapi kakak akan mengingatkan kembali dari rumus debit terlebih dahulu Yaitu D sama dengan V per T D adalah debit V adalah volume Dan T adalah waktu Lalu bagaimana apabila kalian ingin mencari waktunya? Rumusnya akan berubah menjadi T sama dengan V per D T berpindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri Dan D berpindah dari ruas kiri ke ruas kanan Yang tadinya berubah perkalian menjadi pembagian Yang tadinya pembagian menjadi perkalian Sampai sini paham? Kemudian apabila kalian sudah paham Kita melanjutkan untuk menuliskan apa saja yang telah diketahui di dalam soal Volumen kolam renang tersebut 1.500 liter Ya kan? Sebuah kolam renang yang akan dibersihkan volume kolam renang tersebut 1.500 liter Sehingga V nya 1.500 liter Kemudian debitnya D 300 cm kubik per detik Yang ditanya apa? Ditanya waktu T Jawab T sama dengan V per D Volume per debit Tetapi sebelumnya Sebelum kalian memasukkan yang telah diketahui ke dalam rumus Kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu Liter dan cm kubik Nah kita akan merubah cm kubik menjadi liter Paham? Bagaimana caranya? Perhatikan 300 meter kubik per detik Menjadi Berapa liter per detik? Kalian perhatikan Boleh dicatat supaya tidak lupa 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter Atau 1 cc Paham? Sehingga 300 cm kubik sama dengan 300 mili Ya Lalu bagaimana ketika kita ingin merubahnya menjadi liter? Perhatikan Setiap naik 1 tangga Dibagi 10 Oke Setiap turun 1 tangga Dikali 10 Nah ini berapa kali naik tangga? Milimeter menjadi liter 1 2 3 Berarti 300 Dibagi 10 Dibagi 10 Dibagi 10 Karena setiap naik 1 tangga dibagi 10 Paham? Berarti sama saja 300 Dibagi 1000 Ya kan? Menjadi 0,3 Berarti 300 cm kubik per detik Sama saja 0,3 liter per detik Sampai sini paham? Kita lanjutkan D Menjadi 0 Debitnya menjadi 0,3 liter Per detik Apabila sudah sama Kita dapat melanjutkan Memasukkan yang telah diketahui ke dalam Soalnya Volumenya 1500 Per 0,3 1500 Kita rubah 0,3 nya menjadi pecahan Menjadi 3 per 10 Ya kan? 3 per 10 Kakak Ini ya 1500 Per 3 per 10 Bisa kita rubah lagi kan? Menjadi Seperti ini 1500 Dikali 10 nya menjadi perkalian 3 nya menjadi pembagian 1500 Dikali 10 Dibagi 3 Ini bisa sama-sama kita bagi 3 3 dibagi 3 1 1500 Dibagi 3 500 500 Dikali 10 Berapa? Dikali 10 Sama dengan 5000 5000 Satuanya apa? Detik Berarti 5000 Detik Sehingga Waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang tersebut adalah 5000 detik Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!